Dan itu pun aku nggak bisa tidur lurus. Pilihannya kaki ditekuk atau kaki naik ke atas dinding. Pada saat satu orang yang positif COVID, itu satu blok harus dikarantina. Nama aku Nanda, umur aku 36 tahun. Saya jadi warga binaan itu di tahun 2010. Kasusnya memang narkoba. Dan saya difonis 16 tahun penjara. Saya menjalani 9 tahun 3 bulan. Sampai saat ini juga masih harus wajib lapor. Sampai tahun 2025. Nama saya Agusa Putra. Saya pelukis. Saya menerjemahkan cerita seseorang ke dalam lukisan. Begitu ponis 16 tahun itu putus, itu baru kayaknya dunia runtuh. Sampai aku tuh udah percobaan untuk bunuh diri bukan sekali dua kali. Buat apa lagi aku hidup? Begitu aku masuk kamar, ternyata isinya waktu itu sekitar 30 orang. Dan itu pun aku nggak bisa tidur lurus. Jadi pilihannya kaki ditekuk atau kaki naik ke atas dinding. Ngadep ke kiri kaki orang, ngadep ke kanan kaki orang. Misalnya kita mau pipis, kita harus ngelewatin orang. Dan itu oke sekali. Tapi kalau terus-terusan juga orang marah kalau kita lewatin terus. Kalau misalkan kita duduk, lagi ada yang makan, terus tiba-tiba ada yang kebelet. Ya udah resiko. Mau bagaimana lagi? Yang namanya kecoa lewat. Kita nggak bisa yang teriak-teriak lagi. Begitu dia lewat, akhirnya kita cuma ngambil tisu, tangkep, ambil, buang. Ada yang teman aku tuh udah batuk-batuknya tuh parah banget gitu. Dan kadang-kadang dikasih obatnya juga nggak tahu obat apa. Ya sampai akhirnya dia meninggal. Meninggal di dalam situ. Banyak orang-orang yang berpikir bahwa kita ini seperti sampah. Yang mau mati pun ya sudah. Kalau sakit ya jangan manja lah. Ibaratnya gitu. Menurut cerita teman-teman yang mengalami COVID dan masih dalam penjara, pada saat satu orang yang positif COVID, dan itu COVID-nya karena tertular dari petugas yang keluar masuk dalam penjara, itu satu blok harus di karantina. Kita ngerasa dua kali di penjara jatuhnya. dalam satu waktu. Mungkin aku pernah di penjara, tapi aku bukan sampah. Dan aku bisa tunjukin bahwa aku bisa juga berhasil, aku juga bisa berguna, dan aku juga berhak untuk dapat kesempatan kedua. Sampai jumpa di video selanjutnya.